Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Sulawesi Barat resmi mendaftarkan bakal calon legislatif yang akan diusung pada pemilu legislatif tahun 2019 ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat. Pendaftaran tersebut merupakan yang pertama sejak dibukanya pendaftaran legislatif pada awal Juli lalu. Rombongan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Indonesia Sulawesi Barat berangkat star dari kantor sekretariat DPW Perindo yang berada di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Karema Mamuju menuju kantor KPU Sulbar. Sebelum berangkat, para pengurus bersama seluruh bakal caleg terlebih dahulu menggelar doa bersama. Mereka memenjatkan doa agar seluruh rangkaian proses pendaftaran bisa berjalan lancar. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPW Perindo Sulbar Muhammad Yassin dan diterima oleh bagian teknik komisioner KPU Sulbar Sa'id Umar Usman di ruang media senter KPU. Pendaftaran bakal calon legislatif Partai Perindo sendiri dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat Rustang mengatakan, Partai Perindo merupakan parpol yang pertama mendaftarkan bakal calon legislatif yang akan diusung pada pilek 2019. Ia mempersilahkan kepada pengurus Perindo untuk melengkapi beberapa berkas seperti pasfoto yang masih kurang. Pertama yang mendaftarkan ini, hanya dikembangkan karena masih ada yang kurang. Pertama, untuk kurangnya pasfoto yang dari permutusan itu, ini diusahakan biar sebentar kalau sudah cukup, pengajuan bakal calon legislatif. Sementara itu, Ketua DPW Partai Perindo Sulbar Muhammad Yassin mengapresiasi kesiapan bakal calon di berbagai kabupaten yang telah bekerja keras untuk memenuhi kota calon legislatif Partai Perindo. Pada petaran Partai Perindo KKPU, itu kesiapan-kesiapan bakal calon legislatif 2019. Dia memiliki antusiasi yang telah berada dengan terpenuhinya 100 persen kebutuhan legislatif. Pada pembelian legislatif tahun 2019 mendatang, Partai Perindo Sulbar mengusung 45 calon anggota DPRD Provinsi dari 6 kabupaten. Meski terhitung sebagai partai pendatang baru, namun Ketua DPW Perindo Sulbar optimis Perindo bisa memenangkan pembelian legislatif tahun 2019 dan terlibat dalam pembangunan di Sulawesi Barat. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, ANYUS melaporkan.